Hai teman-teman, welcome back to my youtube channel, Candu Sweetie Atau matam, sekarang kita sudah sampai di rumah Upin Ipin Tapi kemana perginya Upin Ipin? Tadi kan kita jain-jain disini Iya bos, kami juga tidak tahu bos Upin Ipin pergi kemana Tapi lebih baik kita masuk saja ke dalam rumahnya bos Iya, ayo cepat Kita panggil saja Upin Ipinnya Mungkin saja Upin Ipinnya di dalam rumah Upin Ipin Upin Ipin Lebih baik kita masuk saja ke rumah Tapi di dalam rumahnya juga nampaknya sepi sekali Iya bos, betul sekali Tapi disitu ada ayam goreng bos Enak sekali bos Lebih baik kita makan saja bos ayam gorengnya Wah, iya benar sekali Ada ayam goreng Tapi kita tidak boleh memakan ayam goreng ini Kalau kita memakan ayam goreng ini Kita harus izin dulu Dengan yang punya Disini kan Upin Ipin, Kak Ros, dan Opa Tidak ada Kita harus mencari Upin Ipin Padahal kan kita janjian Ya sudah, kalau begitu Lebih baik kita pulang saja ya Atomatam Karena pasti adikku Mio Sedang menungguku di rumah Iya bos, tapi Kemana perginya Upin Ipin bos Lebih baik kita mencari Upin Ipin bos Iya nanti kita cari Upin Ipinnya Sekarang lebih baik kita pulang saja Karena adikku Mio pasti sedang menungguku di rumah Tadi aku tidak izin dengannya Pasti dia khawatir denganku Ya sudah, kalau begitu kita pulang saja ya Tomatam Iya bos, tapi kami lapar bos Kita beli makanan yuk bos Ya sudah, kalau begitu Hah, itu siapa Tomatam? Seperti anak kecil yang sedang menangis Itu Susanti bos Dia mirip sekali dengan Susanti Iya betul sekali Susanti, kenapa kamu menangis disini? Kenapa kamu sendirian? Apa yang terjadi? Yuta, gawat Yuta Mio menghilang Tadi aku bersamanya setelah pulang sekolah Terus kami janjian pergi ke toko ini Tapi Mio tidak datang-datang Aku khawatir Mio menghilang Apa? Mio menghilang Tadi kamu sudah mencarinya ke rumah Mungkin Mio sedang pulang ke rumah Makanya dia tidak ada disini Tidak Yuta Tadi aku sudah mencarinya ke rumah Tapi Mio tidak ada di rumah Makanya aku menangis Aku khawatir sekali dengan Mio Tapi syukurlah aku bertemu denganmu Ayo Yuta Lebih baik kita mencari Mio Karena aku khawatir sekali dengannya Semua ini gara-gara aku Tadi aku mengajaknya pergi ke sini Untuk beli makanan Tapi Mio malah tidak ada Aku juga bingung Kemana harus mencari Mio Oh iya Aku kan punya drone Kita bisa mencari Mio menggunakan drone Aku sudah beli drone yang baru Semoga saja Aku bisa menemukan Mio Ya sudah kalau begitu Kalian semua ikut denganku ya Kita harus mencari tempat yang lebih luas dari ini Supaya kita bisa menerbangkan drone-nya Tapi Yuta Kita harus pergi kemana? Aku juga bingung Aku punya ide Kalian ikut saja denganku Kita akan pergi ke lapangan yang luas di dekat daerah sini Karena disitu luas sekali Kita bisa menerbangkan drone sepuasnya Semoga saja kita bisa menemukan Mio Secepatnya Kasian sekali adikku Mio Pasti sedang ketakutan Sekarang drone ku sudah mulai terbang Aku harus mencari ke suatu tempat Supaya bisa menemukan Mio Tapi aku harus mencari kemana ya? Kita cari ke tempat yang ada polisi Ionya bos Kalau ada polisi Ionya kita laporkan saja kepada polisi Ionya bos Dan kasus ini ke polisi Ionya Semoga saja aku bisa menemukan Mio Oh iya Mio biasanya beli makanan di tempat Yushi Aku akan mencari ke situ Semoga saja Mio ada di sana Tapi bos Atom Atom tidak yakin Karena tempat itu sudah tutup bos Semoga saja Mio ada di sekitar sini Karena aku sudah bingung sekali mencari Mio kemana Ini dia tempatnya Tapi nampaknya sepi sekali Aku tidak melihat ada Mio di sini Yang ada cuma ada orang jalan kaki Ternyata Mio tidak ada di sini Aku harus mencari ke tempat yang lain Tapi bos kita harus cari Mio kemana bos Oh iya Susanti Memangnya tadi Mio menggunakan baju apa Susanti? Tadi seingatku Mio berbaju warna pink Baiklah kalau begitu kita akan mencari Mio Siapa yang berbaju pink Semoga saja itu Mio Sekarang aku sudah sampai di restoran tempat Mio beli makanan Tapi nampaknya di sekitar sini juga tidak ada Mio Sekarang aku mencari ke tempat yang ada Mio Yaitu di rumahku sendiri Semoga saja aku bisa menemukan Mio di sini Tapi Mio tidak ada di sini rupanya Yang ada cuma ada sopedanya Aku jadi bingung kemana harus mencari Mio Semoga saja adikku Mio tidak kenapa-napa Oh iya aku akan mencari Mio ke tempat yang ada polisi Mio Yaitu di kantor polisi koban Tapi di kantor polisi koban juga tidak ada Mio Kalian melihat juga tidak atapnya berwarna merah Yuta itu kan rumah Esan Tapi disitu aku ada melihat ada dua anak kecil disitu Hah itu kan Mio Yuta Coba lihat Iya betul sekali Susanti Itu mirip sekali dengan adikku Mio Tapi Mio bersama siapa? Hah itu kan Esan Jangan-jangan Mio memang benar diculik oleh Esan Tapi kenapa jadi Esan malah menculik Mio Padahal kan Esan itu anak yang baik Aku juga tidak tahu Yuta Mungkin saja itu adalah Esan palsu Mana mungkin Esan menculik Mio Dia kan teman baik kita Jangan-jangan itu Esan hantu bos Ih serem sekali kami takut bos Jangan bicara begitu atau matam Ya sudah kalau begitu kita akan selamatkan Mio Semoga saja kita bisa menyelamatkan Mio Ayo cepat kita harus pergi ke sana secepatnya Kasian sekali adikku Mio Nampaknya dia sedang ketakutan dan sedang menangis Tapi apa yang terjadi? Kenapa dia bisa sampai di sana? Aku juga tidak tahu Yuta Kenapa jadi Mio berada di sana Aku yakin sekali Pasti Mio diculik oleh Esan itu Tapi itu mirip sekali dengan Esan Jangan-jangan itu adalah kembaran Esan Iya bos betul sekali Jangan-jangan itu adalah kembaran Esan Yaitu Esan palsu bos Kalau begitu lebih baik kita harus sampai ke sana Supaya mendapatkan jawaban yang tepat Semoga saja adikku Mio tidak kenapa-napa Aku khawatir sekali dengan adikku Mio Sekarang kita sudah hampir sampai Kalian berpegangan lah Ya ampun mobilku Jangan-jangan mobilku malah bonyok Ya ampun aku kan baru saja beli mobil Tapi belakangnya sudah rusak Bagaimana ini? Ayo Yuta kita harus secepatnya menemukan Mio Nanti mobilnya kita perbaiki saja ke bengkel Jangan khawatir Ya sudah kalau begitu Di sini jalanannya berdebus sekali Pasti mobil baruku juga kotor Sekarang kita sudah sampai nih Di rumah Esan Itu dia Tapi Nampaknya Esan cuma sendiri Kemana perginya Mio? Esan Kamu sedang apa di sini? Mana adikku Mio? Yuta, Susanti, Atom, Atom Kalian sedang apa ke sini? Kalian menggangguku saja Justru kami ke sini mau menanyakan Kemana perginya Mio? Tadi kami melihat lewat drone Kamu bersama Mio Kamu menyembunyikan adikku Mio kemana? Aku tidak tahu Yuta Kalian semua jangan menuduhku sembarangan Kalau kalian menuduhku sembarangan Aku akan melaporkan kalian ke kantor polisi Iyo Aku tidak menuduhmu sembarangan Aku juga punya bukti Kalau kamu tidak mengaku Aku juga akan melaporkanmu ke kantor polisi Iyo Sekarang kamu ikutlah Cepat tunjukkan aku Dimana Mio? Aku juga tidak tahu Yuta Tolong lepaskan aku Dan jangan bawa aku ke kantor polisi Cepat Yuta lepaskan aku Aku tidak akan melepaskanmu Sebelum kamu mengaku Ya sudah Kalau kamu tidak mengaku Kita akan masuk ke dalam rumahmu saja Itu dia Mio Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu berada di sini? Tuh kan benar Kamu menculik Mio Dan menyembunyikannya di dalam rumah Kayuta tolong aku Aku diculik oleh Ehsan Palsu ini Dia ternyata bukan Ehsan asli Dia menculikku dan membawaku ke sini Karena dia mau menjadikanku budak Seorang pembantu Karena dia tidak punya pembantu di rumah Dia malah menyuruhku memasak Dan dia tidak mengizinkanku untuk pulang ke rumah Apa berani sekali kamu Ehsan Palsu menculik adikku Mio? Ya sudah kalau begitu Kita harus membawa Ehsan Palsu ini ke kantor polisi Sekarang juga Ayo Mio Susanti Atom Atom Kita harus pergi ke kantor polisi Iya bos Tapi kami duduk dulu ya bos Kami lelah sekali nih Bos Tunggu kami bos Nanti dulu santainya Aku tidak bisa santai Kita harus secepatnya Sampai di kantor polisi Iya Ayo cepat Kalian masuklah Yuta Cepat lepaskan aku Aku tidak mau dibawa ke kantor polisi Iya Tolong maafkan aku ya Yuta Mio Tolong maafkan aku Jangan bawa aku ke kantor polisi Iya dong Aku tidak mau memaafkanmu Karena kamu tadi sudah menyuruhku Menjadi pembantu di rumahmu Lebih baik Kamu terima saja Kamu akan kami bawa ke kantor polisi Iya Semoga saja kamu bisa menyadari kesalahanmu itu Teman-teman Cepat lepaskan aku Aku tidak mau dibawa ke kantor polisi Iya Kamu itu bukan temanku Kamu kan Ehsan palsu Yang benar itu adalah Ehsan asli Eh cepat teman-teman Kita harus bawa Ehsan palsu ini ke kantor polisi Iya Polisi Iya kami telah menangkap penjahat Ini dia penjahatnya Apa maksudmu penjahat Ini kan adalah Ehsan Kenapa kamu malah menyebutnya penjahat Yuta Ini adalah Ehsan palsu Bukan Ehsan asli Dia telah menculik Mio Ayo cepat polisi Aku telah membawa Mio Bertanyakan saja kepada Mio Iya betul sekali polisi Dia telah menculikku Tadi aku disekapnya Dan disuruhnya menjadi pembantu di rumahnya Dia tidak mengizinkanku untuk pulang Polisi Tolong maafkan aku Aku tidak mau dibawa ke kantor polisi Maafkan aku ya teman-teman Aku tidak mau dibawa ke sini Tolong lepaskan aku Baru kali ini ya kamu menyadarinya Kamu telah menculik adik Mio Sekarang kamu tanggung sendiri akibatnya Tolong tangkap dia ya polisi Iya Yuta tenang saja Sekarang kamu masuklah Pergi ke rumahnya Naruto Kita harus pergi ke rumah Naruto Karena disitu tempatnya keren sekali Ada patung Naruto loh Apakah ada patung Naruto Ya sudah kalau begitu kita izin dulu dengan Kak Sakura Kak Sakura ada di belakang rumah Iya Baby Sheline juga sudah tidak sabar nih Mau pergi ke rumahnya Naruto Itu ada Kak Sakura Kak Sakura kami mau pergi ke rumahnya Naruto dulu ya Kami mau berteman disana Karena disitu ada rumah barunya Naruto loh Iya Yuta Tapi kalian bertiga harus ingat ya Kalau bermain hati-hati Dan ingat kalian pulangnya Jangan terlalu malam Iya Kak Sakura Tenang saja Ayo Mio Baby Sheline Kita harus sampai disana Satu, dua, satu, dua, satu, dua Ternyata latihan di atas angin Lebih seru daripada latihan di atas tanah Satu, dua, satu, dua Semoga saja tidak ada anak-anak yang mengganggu ku latihan Tapi tadi Yuta bilang dia akan pergi ke sini Gawat dia kan adalah anak yang membawa masalah terus Mio, Baby Sheline Sekarang kita sudah hampir sampai di rumahnya Naruto Kalian berdua pasti senang sekali Karena di rumahnya Naruto itu ada patungnya besar sekali Aku saja sampai terheran-heran melihat patungnya Naruto itu besar sekali Iya Kak, ayo cepat Aku juga sudah tidak sabar lagi nih Mau pergi ke sana Hah? Itu ya yang dimaksud kayu Tak ada patungnya Naruto Iya betul sekali Mio Itu adalah patungnya Naruto Dan disitu ada rumahnya Itu dia dan Naruto Ayo cepat Mio, Baby Sheline Kita harus pergi ke sana Naruto Sekarang kami sudah sampai di rumahnya Naruto Aku telah membawa adikku Mio dan juga Baby Sheline kesini Kami bertiga mau melihat Naruto latihan Satu, dua, satu, dua Ternyata kalian bertiga telah sampai disini ya Aku tidak menyangka kalian bertiga sudah sampai disini dengan cepat Iya kami juga mau melihat atraksimu Ayo cepat Tunjukkan aku kami mau latihan bersama kamu Kalau begitu lihatlah Aku akan menunjukkan atraksi kepada kalian bertiga Nanti kalian bertiga ikutin aku ya Wah keren sekali Naruto Aku juga mau nih terbang begitu Iya aku juga mau bisa terbang begitu Wah ternyata Naruto ada dua Ini adalah jurus seribu bayangan Aku bisa membuat badanku sampai seribu Wah keren sekali Baby Sheline juga mau dong Punya jurus seribu bayangan itu Tolong ajarin Baby Sheline ya Naruto Nanti dulu Itu adalah jurus yang kalian lakukan secara bertahap Kalian mulai dengan jurus yang lain dulu ya Sekarang lihat aku Aku bisa berjalan di atas angin begini Apakah kalian bisa? Aku tidak bisa begitu Ayo cepat Ajarin kami dong Supaya kami juga punya kekuatan Bisa mengalahkan penjahat Tenang saja Tapi kalian bertiga harus pulang dulu ya Karena ini sudah sore Baiklah kalau begitu Tapi kamu harus janji ya Ajarin kami bertiga Dengan jurus-jurus yang kamu tunjukkan tadi Ya sudah kalau begitu Mio Baby Sheline Kita harus pulang dulu Nanti kita akan dicari Kak Sakura Dan bisa dimarahin Kak Sakura Wah enak sekali makanan disini Terima kasih banyak ya Kak Yuta Telah membelikan kami makanan disini Aku jadi senang nih Iya Kak Kak Yuta Terima kasih banyak ya Telah membelikan Baby Sheline Es krim disini Rasanya enak sekali Dan juga manis Iya Mio Baby Sheline Kalian habiskan ya makanannya Karena aku senang sekali Bisa membelikan kalian berdua makanan Aku kan adalah kakak yang baik Iya Kak Tenang saja Semua makanan ini Akan kami habiskan Syukurlah kalau kalian senang Sekarang kalian semua harus tangkap Bayi raksasa itu Bayi raksasa itu Telah berada di tempat makan Disitu ada bayi raksasa Dan juga dua orang anak kecil Kalian semua harus tangkap Bayi raksasa itu Hidup-hidup ya Baby Sheline Mio ayo cepat Kita harus segera pulang Nanti kita bisa dimarahin Kak Sakura Kalau kita terlambat pulang Pergi ke rumah Iya kakak Yuta Tapi Baby Sheline Masih mau makan disini Iya nanti aku akan belikan kamu lagi Tapi kita harus pulang dulu Nanti Kak Sakura bisa marah dengan kita Ayo cepat Mio Kita harus pulang nih Dimana bos Bayi raksasanya Itu dia Disitu dia cuma seorang diri Ternyata Kita bisa menangkapnya dengan mudah Tidak ada dua orang anak kecil itu Ayo cepat Kalian harus ikut aku Oke bos Ayo cepat Kita harus tangkap Bayi raksasa itu Ingat Kalian berdua harus Lakukan ini dengan baik ya Sekarang takaplah Bayi raksasa itu Iya bos Tenang saja bos Apa yang kalian Lakukan disini Tolong jangan Bawa aku Tolong Tolong Kakak Uta Kakak Mio Baby Sheline Mau diculik nih Dengan Yakuza Ini Tolong Tolong Ayo cepat Bayi raksasa itu Telah lari Cepat Kita harus segera menangkap Bayi raksasa itu Itu dia ada Kak Sakura Kak Sakura Aku telah kembali Yuta Mio Kenapa kalian cuma berdua Kemana perginya Baby Sheline Apa Aku tidak tahu Kukira Tadi Baby Sheline Ada di belakang kami Ya sudah Kalau begitu Kami akan mencari Baby Sheline Tadi Kami bertiga Telah makan Di tempat makan Ayo Mio Kita harus segera Menemukan Baby Sheline Aku takut nih Kalau Baby Sheline Diculik orang Bagaimana Iya Kak Yuta Tapi Dimana perginya Baby Sheline Di tempat ini Tidak ada Baby Sheline Iya betul sekali Tadi kan Baby Sheline Ada disini Sekarang Dia tidak ada Maaf Permisika Kami mau bertanya Apakah kakak Mengetahui Disini kan ada Bayi raksasa Tadi makan Kemana dia pergi Bayi raksasa itu Telah diculik Oleh anak buahnya Yakuza Apa Ternyata Baby Sheline Telah diculik Oleh Yakuza Ayo Mio Kita harus minta Tolong kepada Naruto Karena cuma Naruto Yang bisa menolong kita Kita harus pergi ke taman Itu dia dan Naruto Semoga saja Naruto bisa menolong kita Iya kak Tapi Naruto Sedang apa disitu Jangan-jangan Dia tidak bisa kita ganggu Bagaimanapun caranya Dia harus bisa menolong kita Naruto Maafkan kami Kami telah mengganggumu Kami mau minta tolong Baby Sheline Telah diculik oleh Yakuza Ayo cepat Tolong kami Kita harus segera Menemukan Baby Sheline Baiklah kalau begitu Aku akan segera Menemukan Baby Sheline Kalian berdua Harus ikut aku juga ya Tapi kalian Harus di belakangku Jangan di depanku Nanti Kalau terjadi sesuatu Dengan kalian Aku tidak bisa menolongmu Iya tenang saja Naruto Kami berdua Ada di belakang Ayo cepat Naruto Kita harus segera Menemukan Baby Sheline Aku takut sekali Pasti Baby Sheline Tadi ketakutan Sekarang Kita sudah sampai Di markasnya Yakuza Aku akan masuk Pergi ke dalam Kalian berdua Tunggu disini saja ya Tidak mau Kami berdua Juga mau ikut Kami mau menolong Baby Sheline Baiklah kalau begitu Kalian harus ada Di belakangku saja Jangan di depanku ya Ayo cepat Kalian jangan merepotkanku Nanti malah kalian Yang akan ditangkap Yakuza itu Ayo Disini rupanya Hah ternyata benar Disitu ada Yakuza Dan anak buahnya Yakuza Banyak sekali Kakak Uta Tolong Baby Sheline Kakak Uta Kakak Mio Naruto Tolong Baby Sheline Iya Sheline Tenang saja Kami bertiga Akan menolongmu Ayo Mio Lebih baik kita pergi ke luar Aku takut Nanti kita bisa Mengganggu Naruto Iya Kak Uta Tapi semoga saja Naruto bisa membawa Pergi Baby Sheline Aku takut Yakuza cepat Serahkan bayi raksasa itu Kalau tidak Aku akan Menghancurkan Kalian semua Boss tolong kami Boss Ternyata Walaupun Naruto Seorang diri Tapi kekuatannya Sangat dasyat Boss Tolong kami Tenang saja Kalian semuanya Aku akan Bantu kalian Semoga saja Kita bisa Mengalahkan Naruto itu Kalian semua Tidak bisa Mengalahkanku Walaupun kalian semua Banyak orang Aku bisa Mengalahkan kalian Lebih baik Kalian harus Menyerah saja Kami tidak akan Menyerah Kami sudah Bersusah payah Untuk menangkap Bayi raksasa itu Sekarang Rasakan ini Wah Ternyata Kekuatannya Dasyat sekali Aku tidak bisa Melawannya Aku harus memakai Jurus seribu payangan Aku harus bisa Menyelamatkan Baby Sheline Karena Baby Sheline Itu adalah temanku Sekarang sini Ikutlah denganku Kate Buller Aku bukan Kate Buller Sekarang Namaku adalah Kate Buller Yakuza Walaupun Kekuatanmu Tinggi sekali Aku bisa Mengalahkanmu Dengan Kekuatan seribu bayangan Sekarang Aku harus Menyelamatkan Baby Sheline Sebaiknya Kamu menyerah saja Dan serahkan Kepada kami saja Bayi raksasa itu Karena kami Punya rencana Wah Tidak akan Apa yang terjadi Kenapa aku ada Apinya Ternyata Kate Buller Yakuza ini Sungguh dasyat kekuatannya Tapi aku Tidak akan menyerah Aku akan memakai Jurus ribu bayangan Naruto Tolong Baby Sheline Baby Sheline Jadi takut nih Ternyata Kate Buller Yakuza itu Kekuatannya Sungguh dasyat sekali Baby Sheline Takut sekali Tenang saja Baby Sheline Jangan takut Aku pasti bisa Menyelamatkanmu Sekarang Aku akan Mengalahkanmu Rasakan ini Sekarang aku Sudah bisa Mengalahkan Kate Buller Yakuza Kalian berdua Menyerah saja Karena Bos kalian Telah kuancurkan Ampun Naruto Ampun Kami cuma Disuruh oleh Kate Buller Yakuza Ampun kan kami Baiklah Kalau begitu Lebih baik Kalian bertobat saja ya Sekarang Aku Harus bisa Membawa Baby Sheline Baby Sheline Sekarang keadaan Membaik Ayo cepat Ikut aku Pergi ke rumahnya Sakura Karena Ini tempatnya Tidak aman Iya Naruto Terima kasih banyak ya Sudah menolong Baby Sheline Iya Sama-sama Kalian Harus Berhati-hati ya Karena Nanti Ada Kate Buller Yakuza Yang akan Menculik kalian Karena Tadi Kate Buller Yakuza Aku tidak Membawanya Ke katerpolisi Iya Tenang saja Naruto Yang penting Masih ada Kamu Yang bisa Menyelamatkan Kami Hore Kita semua Bisa selamat Gara-gara Ada Naruto Iya Terima kasih banyak ya Naruto Telah menolong Baby Sheline Oh iya Teman-teman Jangan lupa ya Tekan tombol Like Share Dan Subscribe Terima kasih banyak Terima kasih banyak